Terdapat sejumlah pengrajin wayang kulit. Salah satunya adalah sanggar pengrajin wayang kulit milik Suradi ini. Kita intip yuk gimana caranya bikin wayang kulit. Entah kenapa, kalau bicara tentang produk khas Indonesia terutama dari Pulau Jawa, wayang dengan segala perniknya ini selalu menjadi topik utama. Wayang muncul dalam berbagai bentuk. Ada wayang golek, ada wayang orang, dan yang paling populer adalah wayang kulit. Bentuk wayang kulit pasti sudah familiar bagi Anda. Tapi bagaimana dengan cara pembuatan wayang kulit? Hmm, ini dia yang perlu diketahui. Ternyata untuk membuat satu tokoh wayang dengan bahan kulit tidaklah mudah. Nah, di Yogyakarta, tepatnya di Pucu Mukir Sari Imogiri Bantul, terdapat sejumlah pengrajin wayang kulit. Salah satunya adalah sanggar pengrajin wayang kulit milik Suradi ini. Kita intip yuk gimana caranya bikin wayang kulit. Bahan baku utama pembuatan wayang kulit sudah pasti kulitnya. Yang dipakai adalah kulit sapi atau kulit kerbong. Kalau pakai kerbong, wayang itu kan otomatis belum kena kimia. Jadi kulitnya masih bagus, masih utuh itu kalau di daerah Eropa itu tidak mumpung. Pertama, kulit sapi atau kulit kerbong direndam terlebih dahulu sehari semalam. Tujuannya untuk melemaskan kulit yang masih kakuk. Kemudian kulit dibentangkan seperti ini agar lurus dan dijemur sampai kering. Biasanya proses ini memakan waktu satu hari. Kulit yang sudah kering kemudian dicetak dengan berbagai pola tokoh wayang yang diiminkan. Pola lalu dipotong dengan silet atau kater. Setelah pola terpotong, giliran proses penatahan. Ini adalah salah satu proses yang paling rumit. Harus teliti. Paling rumit itu tokoh yang agak besar itu. Umpamanya kalau yang tatahnya banyak itu ramah. Ramah karena tatah yang rambut kegempuran itu susah. Menderambut. Selesai ditatah, wayang kulit lalu dicat. Motif batik dituangkan sesuai kreativitas si pengrajin, tapi tetap harus sesuai pakem si tokoh wayang yang sedang dibuat. Masih ada satu proses lagi, yaitu pemberian tangkai wayang. Tangkai ini dari tanduk kerbau. Satu wayang kulit biasanya dikerjakan selama kurang lebih dua hari. Tergantung dari tingkat kerumitannya. Biasanya yang paling lama proses pengerjaannya adalah tokoh kresno, ketot kaca, dan gunungan seperti ini. Melihat proses pembuatan wayang kulit yang seperti itu, kira-kira berapa ya harga jual yang dipatok? Yang paling murah itu ada kresno itu misalkan yang kasar, itu ada yang Rp25.000, yang sedang ada yang Rp75.000, yang paling bagus Rp150.000. Kestima yang bagus itu pertama-tama bahan bakunya memang bagus, tangkainya putih, di samping itu tatahnya juga yang bagus, caitnya juga yang bagus. Terima kasih.